Fiksi saat ini dari para pakar durian adalah ada beberapa jenis durian yang harus segera bapak tanam, yaitu adalah Selamat berjumpa lagi dengan Tedi Kurna TGM dari Kabupaten Tengah Mas Hari ini kita akan mencoba melihat durian apa saja yang menjadi viral dan memiliki ketahanan untuk bertahan beberapa tahun ke depan Nah ini yang penting karena kita sebagai penanam durian harus memahami dan harus paham Durian-durian apa saja yang ke depan akan bertahan untuk beberapa tahun ke depan Ini yang harus segera kita persiapkan untuk menanamnya kembali untuk menambah pohon-pohon yang telah kita tanam Nah kawan-kawan sebelum saya melanjutkan lagi ke arah durian-durian apa saja yang harus segera kita tanam Dan paritas-paritas apa saja yang akan bertahan di kemudian hari untuk beberapa tahun ke depan Karena memang di saat ini kita paham benar durian-durian yang sedang viral saat ini adalah durian-durian yang memang hampir rata-rata adalah durian-durian introduksi Dan bagaimana dengan durian-durian kita yang ada di Indonesia yang tidak kalah baik dari rasa tekstur bahkan penampilan pun Itu tetap masih banyak juga durian-durian kita yang masih bagus baik dari mulai Aceh, Kalimantan bahkan sampai ke beberapa daerah Bahkan durian-durian yang dari Sulawesi kemudian durian dari Papua itu adalah durian-durian primadona kita Tetapi disamping kita mempertahankan sebagai orang Indonesia mempertahankan durian-durian asli Indonesia Juga kita harus mempersiapkan durian-durian yang memang secara ekonomis akan tetap terus melaju dan mendapatkan income untuk kita dan keluarga kita Nah kawan-kawan saat ini adalah durian-durian yang menjadi durian unggulan adalah durian-durian yang ada dari negeri seberang Yaitu adalah dari negeri-negeri yang pertama adalah mungkin dari Malaysia yaitu adalah durian premium yang selalu digadang-gadangkan yaitu adalah durian musangking kemudian dur hitam Sementara adalah durian-durian yang kelas-kelas yang lain tetap itu juga memang ada Tetapi memang yang saat ini yang kawan-kawan mendapatkan income dan mendapatkan pendapatan dari para petani itu adalah dari dua paritas itu Sementara durian pendahulunya yaitu adalah durian montong dan saat ini dikembangkan di Kromong artinya di Banyumas itu adalah durian bawor Nah ini juga adalah pendahulunya yang juga sedemikian rupa bahkan saat ini durian ini disebutkan sebagai durian sejuta umat Kenapa? Karena di samping memang buahnya banyak kemudian cepat berbuah kemudian besar-besar buahnya seperti yang nampak di belakang saya itu Nah kawan-kawan ini yang harus kita segera harus dipersiapkan jenis-jenis inilah yang harus kita pertahankan Tetapi apakah ini masih tetap bertahan untuk beberapa tahun yang akan datang? Ini yang harus coba kita pelajari Kemudian coba lihat rilis ke belakang bahwa di beberapa tahun yang lalu ada namanya durian montong Durian montong ini dari mulai tahun 2014, 15, 16 sampai tahun 2020 itu sangat luar biasa Bahkan di parigi montong itu adalah menjadi community unggulan daripada buah-buahan lainnya dari buah durian montong ini Nah saat ini memang ada pergeseran karena bukan saja dari banyaknya tetapi dari nilai kuantitasnya Kemudian kualitasnya juga memang ada yang melebihi yaitu adalah dua paritas lainnya Yaitu setelah memang durian montong adalah durian bawor kemudian durian musangking Nah dua paritas ini, ini sangat luar biasa Ini berkejar-kejaran tetapi memang durian montong itu ada memiliki besar dan citarasa Tetapi saat ini, ini ada beberapa kendala di pertumbuhannya Bahkan di buahnya banyak yang jatohan kemudian saat ini belum ketemu apa ini Virus yang memang mengenai kepada pohon itu Bahkan saya sempat bertanya kepada salah satu pakar durian Kenapa saya katakan pakar? Karena beliau adalah sudah menikmati nikmatnya cuan-cuan daripada durian Yaitu adalah pak Aiketutkari, saya terima kasih pak Aiketutkari yang telah memperkenalkan saya kepada durian Dan saat ini beliau adalah telah mencoba mengembangkan paritas-paritas lain Karena memang ada satu paritas yaitu durian montong itu sedang berkendala Yaitu adalah sering jatoh sebelum waktunya Kemudian kalaupun ada yang tua itu tidak manis Bahkan di dalamnya itu terjadi seperti ada bintik-bintik coklat Dan agak sedikit membusuk Hingga tidak bisa menyalurkan sari makanan kepada daging Hingga dagingnya tidak terasa manis Bahkan ada menjadi bangkal atau bantat Kira-kira seperti itu Nah, kita tidak akan membahas penyakit untuk sementara waktu Tetapi kita akan membahas untuk beberapa tahun ke depan Apa yang masih bertahan Hingga kita bisa mempersiapkan menambah pohon-pohon kita yang telah ada Untuk segera mungkin untuk menanam Yang pertama adalah Kalau kita melihat dari percaturan ini adalah Yaitu adalah durian-durian musangking Kemudian durian bawor Kemudian durian hitam Dan dua durian kita sendiri Yaitu adalah durian super tembaga dan durian namlung Dan dua yang terakhir yang saya nyatakan itu adalah durian-durian sangat bagus Kalau kita melihat perjalanan Ini animo masyarakat terhadap durian Itu masih sangat besar Sangat besar Jadi jangan katakan Kalau saya mau nanam durian ini yang mahal ini Kemana jualnya Dari beberapa hal Dari beberapa penanam Itu sampai hari ini Baik dari di tempat kami Yaitu namanya ada Pak Haji Rudi Itu masih sangat memungkinkan Dia mendapat memiliki 400 pohon durian Itu orderannya Listnya Itu kadang-kadang tidak sampai kepada titik akhir Sudah datang lagi pemesannya Dan sampai tidak dikirim kemana-mana Juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Listiono Yang ada di Bogor Itu dinyatakan juga Dia memiliki hampir 35 ton Per sekali musim Dan dia tidak pernah kirim kemana-mana Bahkan kawan-kawan penyukanya yang datang ke tempatnya Artinya dari sini Tidak usah khawatir untuk menanam pohon durian Agar buahnya nanti Yang beli akan datang ke tempat kita Nah oleh sebab itu kawan-kawan Saya ingatkan lagi Yang menurut prediksi saat ini Dari para pakar durian adalah Ada beberapa Jenis durian yang harus segera Bapak tanam Yaitu adalah Bawor Kemudian Lusangking Kemudian Duri Hitam Dan dua paritas Indonesia Namlum Dan Super Sembaga Lima inilah yang harus segera Bapak persiapkan Hari ini untuk segera menanam Karena untuk beberapa tahun Bahkan 10 tahun yang akan datang Durian ini masih tetap diminatin Karena memang Peminat durian Dari yang muda sampai yang tua Dan tidak kenal generasi Tidak kenal waktu Durian selalu Disukai oleh penikmatnya Dan selalu ada Pangsa penikmatnya Oleh sebab itu Mau kapan lagi kita menanam pohon durian Mau siapa lagi kalau bukan kita Mari menanam pohon durian Untuk investasi kita Keluarga kita Dan anak tutup kita ke depan Terima kasih kawan-kawan Selalu mengikuti Tadi Kurian TKM Jangan lupa Matikan loncengnya Dan tulis komentar Untuk mengapresiasi Apa yang saya lakukan Jauh daripada Mau mengajari Ini adalah sebuah sharing Untuk kita sampaikan Kepada Bapak-Bapak Agar segera Menindaklanjuti Apa yang saya katakan tadi Terima kasih Salam durian Dari Kabupaten Tenggamus